Spin, spin, spin Nah, dia lempar ya Ini saya lempar, terus dia bakalan baik lagi teman-teman Seselamat malam teman-teman Kali ini saya pengen ngasih lihat Burung saya yang jinak dan setia Burung ini nurut banget Disuruh apa aja bisa teman-teman Cuman belum full latihannya Para pecinta burung paro bengkok Udah pasti tau nih jenis mini nih burung apa Tapi bagi teman-teman yang kurang familiar Tentang burung Saya akan kenalkan Jenis burung ini akan bikin kalian jatuh cinta Bikin kalian terpesona Melihat kelakuannya yang lucu Dengan anda subscribe channel ini Anda akan mendapatkan notifikasi video baru Dengan gratis Dan mendapatkan segala pengetahuan Tentang burung eksotik Jangan lupa loncengnya Yuk kita bahas detail Terima kasih Terus canggihnya dia Teman-teman gak perlu gunakan kandang juga bisa untuk memeliharanya Jangan takut lepas Kebanyakan orang yang pelihara burung Itu biasanya di dalam kandang Ataupun dilepasin di dalam rumah Berbeda dengan jenis ini teman-teman Dia gak perlu di dalam rumah Di luar rumah outdoor Misalkan di depan di halaman rumah Di teras rumah Di jalan Diajak jalan-jalan pun bisa Ini lokasi saya Ini berada di luar rumah teman-teman Jadi di bagian sini Ini rumah saya ini di bagian sini Masuk pintu Sebelah sana sama sebelah sini Terus ini tempat terbuka teman-teman Di belakang kandang ini adalah tempat terbuka Jadi Apabila dia pengen melarikan diri Itu mudah banget Tinggal terbang langsung ke sana Tapi teman-teman harus tahu Apakah burung saya ini mau melarikan diri dari saya Kayaknya tidak Mau tahu burung apa Let's go Simak terus Sahabatku yang lagi nonton Jangan lupa ya Please subscribe channel ini Gratis kok nontonnya Gratis pula Sharing ilmunya Subscribe itu gratis kok Tombol lonceng anda adalah Semangat saya Terima kasih Seperti biasa Di channel ini Saya akan selalu mengedukasi sahabatku Tentang burung-burung eksotik Sebelum kita lihat jenis apa Saya akan menginfokannya terlebih dahulu Menurut yang saya baca teman-teman Dan yang saya pelajari Burung ini Berasal dari Afrika Dia mempunyai berat Itu hingga 70-80 gram Mempunyai tinggi badan Itu hingga 17-18 cm Burung ini mempunyai Banyak sekali varian warna Macem-macem deh Burung ini komunitasnya Sudah ada di Indonesia Burung ini udah lama banget Ada di Indonesia Di perlombakan juga Siulannya Di Indonesia Jadi di Indonesia Udah familiar banget Tentang burung ini Nah bagi teman-teman Yang belum tau Tentang burung ini Biasanya Orang taunya Tentang burung ini Yaitu Dilombakan untuk Siulannya Ngekek Tetapi Banyak yang belum tau Karakter burung ini Lucu banget Sama ngegemesin Teman-teman Jadi Burung ini Banyak kepintarannya Yang tidak diketahui Oleh orang banyak Saya coba lepasin ya Tunggu nih Saya minta Lepasin dari kandang Hey Saya lepasin ya Kita ajak dia kesini Taukah sahabatku Dengan kamu subscribe channel ini Dan kamu like videonya Dan memberikan komentar juga Maka kamu telah memberikan Sesuatu yang besar Untuk perkembangan channel ini Untuk saya bisa semangat Dan sharing video Lebih banyak lagi Saya udah lepasin dia Dari kandang teman-teman Cuman teman-teman Ngeliat gak Dia ada dimana Keliatan Ada dimana Keliatan gak Nanti saya kasih info juga Cara manggil mereka itu Paling efektif itu Menggunakan apa Siro Ini dia Nah ini teman-teman Jadi Burung ini berumur Menurut yang saya baca Itu berumur hingga 10 tahun teman-teman Jadi Cukup lama ya Usianya Burung ini Kuat teman-teman Jadi Daya tahan hidupnya itu Kuat banget Gak gampang sakit Juga Dipeliharannya lucu Size-nya juga gak Kecilan banget lah ya Dia sangat Apa ya namanya ya Friendly banget Sama manusia Jadi dia Asik lah pokoknya Ngegemesin Terus kelakuannya Dianteng di tangan Teman-teman Jadi Seneng lah Asik lah main sama dia Spin 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 Tuh Dia bisa muter Jadi dia ngikutin tangan saya Saya suruh ke tangan saya Dia mau nih Nah Eh Tuh dia naik Ini juga bisa Nah ini bisa dilihat ya Lucu banget teman-teman Dia anteng banget Terus dia gak kemana-mana loh Ini disebut Kalau di Indonesia itu Banyak yang menyebutnya Dengan LB Lobber Atau Artinya Adalah Burung cinta Teman-teman Banyak banget Parian warna Ya Ada yang warna hijau Terus ada juga Warna biru Ada yang kepalanya Hitam Ada yang kepalanya Coklat Ada yang kepalanya Putih Jadi Macem-macem lah Parian warnanya Teman-teman Dan burung ini Bukan cuma Pintar bersuara Atau ngekek-ngekek Biasanya teman-teman ya Dibilang seperti itu Dan ini Burung ini juga Dilombakan teman-teman Jadi Ada lombanya Di Indonesia Lomba burung Kicau burung ini Yang satunya Tadi terbang teman-teman ya Entah kemana Oke Sekarang Kita panggil dia ya Ya Belunya naik ke kaki Malah Hei Salah Kamu harus terbang Go Ini dia Dateng Dateng Sendiri Kita udah Panggil dia Teman-teman Nih tadi Si pawang burung Manggil nih Langsung Dateng Teman-teman mau Lihat ini Nih Nih Dia ada di atas topi Saya nih Banyak yang gak diketahui Tentang karakternya Yang jinak Teman-teman Dan dia bisa Berinteraksi dengan manusia Dan dia bisa Menjadi teman yang baik Gak hanya di dalam kandang Atau di dalam rumah Tapi bisa Di luar rumah Seperti sekarang ini Teman-teman mau lihat Cara saya kasih makannya gak Saya keluarin satu-satu Tapi ya teman-teman ya Kalau udah giliran makan Itu gak bisa dikeluarin Keduanya teman-teman Karena bakal rebutan Dan dia gak konsen Amat makannya Karena saking rebutannya Ini teman-teman Kita kasih makan Yang blue ya Nih Nih Caranya saya makanin Teman-teman Nah Dia doyannya Saya kasih makan Pakai lolohan Jadi saya kasihnya Lolohan kaiti Ini teman-teman Jadi Dia seneng dikasih lolohan Terus kita juga bisa Ngajarin trik saat makan ini Jadi kita kasih Setiap trik yang dilakukannya Kita kasih reward Dia makanan Teman-teman Begini Misalkan Spin Spin Blue Spin 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 Blue Begitu dia berputar Kasih reward Kasih reward makanan Begitu dia berputar Kasih reward makanan Saya kasih lagi ya Spin 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 Nah Dia udah tau teman-teman Jadi dia Seneng gitu Saya lempar ya Ini saya lempar Terus dia bakalan Baik lagi teman-teman Oke Kasih reward Setelah dilempar Setelah dilempar Dia balik lagi Terus kasih reward lagi Tuh Setelah dilempar Kasih reward lagi Begitu juga Kalau misalkan Kita taruh di meja Teman-teman Misalkan kita taruh Di meja begini Dia akan naik Tuh Terus Kasih reward lagi Cara melatihnya tuh Mudah banget teman-teman Cuman Yang penting Upahnya mesti ada Gajiannya mesti ada Rewardnya mesti ada Jadi itu doang Jadi misalkan kita taruh meja Terus naik Naik dulu Tuh Dia naik Terus kasih Kasih reward lagi Oke ini Nah Terus kita misalkan Spin lagi ya Nih Walaupun udah beberapa trik Tadi dikasih tau Terus dia masih ingat tetep Spin 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 lagi Spin 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 Terus Lagi spin 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 Tuh Hal inilah Yang gak banyak Diketahui Teman-teman Sama Pecinta Lovebird Kita coba yang satunya lagi ya Tunggu Saya gak hanya memberi contoh Kepada satu jenis Teman-teman Jadi Keduanya Saya kasih contoh nih ya Bahwa Semua burung ini Bisa dilatih Bukan hanya yang tadi Tuh Dia balik lagi Terus Kita kasih reward lagi Terus kita lempar lagi Balik lagi Kita kasih reward lagi Nah Dulu Jangan dijemput dong Terbang sendiri dong Nah Begitu dia naik ke tangan kita Kasih reward Lebih mudah teman-teman Jadi Semakin usianya muda Agresifnya tuh Belum maksimal Teman-teman Jadi Semakin tua usianya Dia akan semakin agresif Singkat saja video kali ini Teman-teman Demikian saya infokan Jadi Lovebird itu Bukan cuman bisa Bersuara Atau bersiul Atau ngekek Teman-teman Jadi Dia bisa jadi teman Bisa jadi teman main Bisa jadi teman ngobrol juga Demikian teman-teman Banyak yang gak tau Tentang lovebird ini Demikian teman-teman Singkat saja Info kita malam ini Tentang burung cantik ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.